Intro Selama sepekan di bulan ramadhan harga cabai merah mengalami penurunan drastis sehingga membuat petani di desa perkebunan Milano, Kecampatan Marbo, Kaubaten Labuhan Batu Utara menjadi resah sebab hasil penjualan cabai tidak sesuai dengan biaya perawatan yang cukup tinggi. Harga cabai dari petani saat ini hanya berkisar 20 ribu rupiah sedangkan sebelum memasuki bulan ramadhan harga cabai merah di harga 30 ribu rupiah dan ada selisih harga sebesar 10 ribu rupiah per kilogramnya sedangkan untuk tahun sebelumnya penurunan harga cabai di bulan ramadhan hanya 5 ribu rupiah Suratno, petani cabai merah menyampaikan harga cabai merah di bulan ramadhan ini semakin menurun dimana sebelum bulan ramadhan harga cabai merah masih 30 ribu per kilonya memasuki bulan ramadhan menjadi 20 ribu rupiah per kilo sehingga tidak sesuai dengan harga pupuk dengan harga jual sehingga dalam sepekan harga cabai mengalami penurunan sebesar 10 ribu rupiah per kilogramnya yang membuat petani merugi bang bagaimana harga cabai di bulan ramadhan ini bang di dalam menjelang bulan puasa ramadhan ini harga cabai semakin monjak turun yang biasanya nolak sebelum puasa kita masih 30 ini sudah menjadi 20 jadi tidak ada penyesuaian harga pupuk sama untuk penjualan hasil taninya gitu pak sudah berapa lama bang keturunan harga ini pak? dalam satu minggu ini pak dalam satu minggu ini sudah turun 10 ribu dalam per kilonya ya kalau dibilang untung kalau harganya turun gini ya ya macam mana ya pak ya karena tidak sesuai sama harga peralatan yang dipakainya kurang guna mengurangi risiko kerugian selain cabai merah petani juga menanam tanaman tumpang sari yang tidak membutuhkan perawatan yang mahal dan hasil dari tanaman tumpang sari dapat membantu pembelian pupuk dan bahan perawatan tanaman cabai dari Lebuhan Batu Utara Sumatera Utara Husein Mubarok melaporkan Terima kasih telah menonton!